Sampai 1945, tentara Jepang datang melawan Jepang. Sehingga dengan kedatangan Jepang ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi dan juga masa depan bangsa Indonesia. Dari 3 tahun, tahun 1942 sampai 1945 itu, Jepang memberikan dampak, baik dampak negatif atau positif. Kalau dampak positifnya, baiknya, itu dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada zaman penjajahan Jepang. Terus kemudian dijirikan, ya itu kooperasi-kooperasi. Terus kalau ingat kalau aku sekolah itu kan, tiap hari Senin itu upacara, wakakak. Itu warisannya Jepang. Jadi didirikan kooperasi-kooperasi, terus didirikan sekolah-sekolah. Kalau di zaman Belanda, apa lah. Kita harus susah. Orang nggak boleh sekolah. Orang nggak boleh sekolah, nggak boleh pinta. Nanti kalau kamu pinta, maka kamu ngelawan saya. Makanya, ya biarlah. Berbeda dengan jajahan Inggris. Jadi kalau Inggris itu lah. Ya bagus, disepurahkan, kamu harus pinta. Makanya, apa, negara-negara termasuk Malaysia ke jajahan Inggris. Ya merdekanya pun merdekan banget. Tidak merdekan mutlak. Karena dikasih. Dikasih, tapi dengan serat, tidak seratnya. Itu bayar peti atau apa lah. Nah, kalau kita mutlak kemerdekaan yang direks secara mutlak. Kita dapat mengusir berjajah. Hal inilah yang harus kita syukuri. Sehingga Allah SWT memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tentunya kita harus bersyukur. Dan syukur kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ada tiga macam caranya ya. Yang pertama, syukur biljanan. Yang kedua, syukur bilisan. Yang nomor tiga, syukur bilarkan. Yang ketiga, cara kita bersyukur. Syukur biljanan, bilisan, bilarkan. Biljanan, bilisan, bilisan, bilarkan dengan anggota badan. Sekarang, syukur biljanan. Syukur dengan apa? Dengan hati. Ketika kita mendapatkan karunia nikmat dari Allah SWT. Maka hati kita merasa senang. Itu sudah bersyukur. Ketika kita, oh anak kita lulus, kuliah, lulus. Ini kan, nilainya bagus, alfablus. Setelah kan, itu sudah bersyukur. Syukur bil, biljanan. Ada juga yang gak bersyukur. Lahir, wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang. Nah, itu namanya gak bersyukur. Cuman, orang aja pengen punya anak susahkan. Nah, itu malah dibuang lagi. Nah, itu tiap, 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 tiap. Yang kedua adalah syukur bilisan. Nah, ketika kita mendapatkan karunia nikmat dari Allah SWT. Hati kita merasa senang atas kemerdekaan orang Indonesia. Nah, kan, sudah berbicara, berbicara, berbicara. Bilisan, berjakan dengan ini. Bilisan, alhamdulillah, berbicara. Alamin. Nanti disapkan. Terus, akhirnya, pucara nanti. Bilisan, yaitu menyanyikan laku hidup. Yes, ya. Bilisan. Bilisan, alhamdulillah, berbicara, berbicara. Bilisan, alhamdulillah, berbicara, berbicara. Indonesia roya, berbicara, berbicara. Bilisan, alhamdulillah, berbicara, berbicara. Itu syukur bilisan. Dengan menyanyikan laku Indonesia, itu rasa nasionalisme kita, patriotik kita, itu tertantang dalam jiwa. Saya juga apalah ke Malaysia. Makanya saya disebutnya keluar dari Malaysia. Tapi apalah. Jangan menyanyikan laku Indonesia, itu rasa nasionalisme kita, itu rasa nasionalisme kita, itu rasa nasionalisme kita. Selamat, selamat tertang. Apa dari bahasa? Jangan, berarti benak-benak, menyenangkan laku Indonesia. Tapi saya cintai Indonesia, ya. Ya, mudah-mudahan dengan kita, ya. Dengan kita bersyukur. Bersyukur Bilisan. Dengan setiap hari misalnya, kalau anak-anak semuanya. Diadakan, diadakan upacara-upacara, menyanyikan laku Indonesia, itu menanamkan jiwa patriotik kita, pahlawan kita. Jadi itu, mendoakan kepada para pahlawan yang berjuang. Kalau kita di dalam rumah, misalnya, kalau dahulu, wajar lain, pahlawan. 62. 62 itu, masalah-masalah pecah. Iya, ya. Masalah pecah ini. Ya, pilihan. Itu enggak? Perang juga itu. Belum, belum. Itu belum. Ini empat, memang. Tambah besar. Nah, kita menjalankan mati saja. Nah, makanya, syukur yang ketiga. Syukur Bilisan. Syukur dengan anggota badan. Jadi, kita sebagai orang Islam, kita harus melaksanakan apa yang diberitakan Allah SWT dan meninggalkan apa yang diberitakan Allah SWT dan meninggalkan apa yang diberitakan. wantedanya melaksanakan. Melaksanakan. Yaitu. Pancasila. Pancasila. Apal enggak Pancasila? Pancasila nomor satu. Ketuanan yang maesah, kemanusiaan yang adil dan berada, kesatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyat yang digibin oleh iklimat kebijaksanaan dalam perumusia warta dan permakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita harus berbuat adil, berusaha melaksanakan Pancasila itu, ketuhanan yang mahasisah. Kita kalau mengaku sebagai orang yang beragama Islam, berarti melaksanakan ajaran Islam. Yang nomor dua, persatuan Indonesia. Nah kita harus bersatu. Ada yang dari mana? Polosobo, Progolingo, Jawa Barat, Persik Bandung, Persik Kediri, PSJS Ciamis. Baca dari mana? Arema. Arema Malang. Malang. Arema. Jonek. Semuanya bersatu di sini. Persatuan Indo-Pesai. Hitung. Kalau misalnya, Mama. Dengan kita yang datang ke majelis ini. Kita belajar ilmu. Kita juga memberikan pendidikan kepada anak-anak semuanya kita. Anak-anak itu pandai. Dan kita berusaha untuk berpendidikan. Pencintaan yang sepertinya mengisi kemerdekaan. Itu mengisi kemerdekaan. Supaya apa? Supaya kita itu pandai. Tidak bodoh. Tidak gigi kulit Tidak gigi kulit Kita belajar Dengan kita belajar Kita pandai Dengan kita berprestasi Keluarga kita Semangat akan kita berprestasi Keluarga kita Danerah kita Bangsa kita Dengan kita berprestasi Menunjukkan prestasi Bertanding dengan negara lain Juara satu Markus Dorjumat Daud Jordan Kris Johan Ini kan membanggakan Itu Dia itu Membanggakan Maksudnya itu Dia Menaikkan Derajat Dan juga nama baik Bangsa Indo Bangsa Indonesia Melewati dia Makanya kita berlomba-lomba Untuk pandai Untuk berbuat Kebaikan Sehingga kita Mendapat Memberikan Manfaat Kepada Orang lain Jadi kita Sudah betul Kalau bisa Memberikan manfaat Kepada yang lain Kepada bangsa kita Kalau Tahu gak Lili Pali Pemain Pula itu Lili Pali Christian Gonzalez Musik Musik Heel Itu kan warga Gue Mau masuk Ginnaturalisasi oleh Tim PSSI Jadi pemain Tim NAS Indonesia Itu syaratnya apa? Satu Karena apa? Kebolehan Kepintarannya Yaitu Mengolah bola Perlu contoh Contoh gak? Enggak Contoh Aku enggak Jadi begini loh Jadi main bola Tendangan Pas ke gawang Peter Apa namanya Kojek gawang Tendangan Sartu Tendangan Dan Christian Gonzalez Ginnaturalisasi oleh PSSI Syaratnya apa? Sudah tentu Gonzalez Peter main bola Dengan harapan Nanti Kalau seandainya Masuk Tim NAS Indonesia Jadi warga Indonesia Yaitu Masuk Tim NAS Dapat Yaitu Menyumbang Prestasi Persatuan Sepak Bular Indonesia Itu menjadi Lebih Dibayang Tapi Masih Ada Salah-salah Lain Yaitu Salah Satunya Bagus Apa Lakuin Misalnya Cek APPL APPL Di hadapan Nyanyilah Beren Nesan Bersama Nama Eros Bersama 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 Dalam Bahasa Arab Kemerdekaan Itu Furia Istiqlahu istiqlal namanya kuriyatul istiqlal makanya masjid istiqlal itu dibangunnya yaitu pada masa kemerdekaan kemerdekaan dinamakan masjid istiqlal kemudian kemerdekaan itu ada 4 macam yang pertama kuriyatul istiqlal ilbilan yang nomor 2 kuriyatul istiqlal iliddaulah ad daulah kekuasaan yang nomor 3 kuriyatul istiqlalil jasa wa kuriyatul istiqlalil kolbi apal bu? ini sebenarnya bisa ujian yang pertama kuriyatul istiqlalil bilan yaitu kemerdekaan bangsa ya alhamdulillah bangsa kita sudah merdeka tidak ada penjajah-penjajahnya tidak ada diakui oleh dunia tidak semua negara yang diberikan kemerdekaan kemerdekaan pun kemerdekaan bangsa pun ada 2 macam ada yang mutlak perdeka berjuang ada yang dikasih tadi kalau dikasih seperti seperti malaysa tapi dengan syarat ada syaratnya ada mutlaknya itu kemerdekaan kemerdekaan bukan mutlak tapi bangsa-bangsa mutlak terus yang kedua kuriyatul istiqlal iliddaulah itu kemerdekaan yaitu kemerdekaan kekuasaan kita pilihan yaitu pemimpin yaitu muslimat itu pilihan wajah matimah bangsa yaitu kuriyatul istiqlalil daulah terus pemilihan 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 DPR MPR itu kuriyatul istiqlalil daulah yang nomor 3 wahuriyatul istiqlalil jasad yaitu kemerdekaan jasad jasad badan apabila ibu-ibu kesini kan dari Indonesia kongkong pergi kemana-mana kan bebas kan namanya merdek merdeka saya kemarin tuh apa tiga bersamaan dengan pesat bakar setiaji dan juga pesat dari kekiri juga kebun-bun datang bersama-sama kongkong boleh masuk ke hongkong berarti merdek merdeka gitu maksudnya tidak dijeportasi gitu betul kan kalau dijeportasi berarti kan gak merdeka betul gak benar ada sesuatu yang seruah gitu loh lho dia sepenak-penaknya gitu loh ibu kalau pergi ke penjara itu terus dengar orang di penjara itu banyak lho jasadnya merdeka gak enggak karena apa dikurung gitu loh dikurung jadi gak bebas pergi kemana-mana gak bebas itu tidak merdeka tidak merdeka tapi alhamdulillah kita kan merdeka kan boleh kemana-mana alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih